Hi guys, butuh tempat top-up Genshin Impact yang murah aman dan juga cepat, yuk langsung aja mampir ke D2C Gaming Store. D2C sudah punya rekortasi moni loh di Instagram, jadi gak usah diraguin lagi deh. Anti Minus Minus Club, kalian bisa mampir ke Instagramnya ataupun ke website d2cgamingstore.com untuk kebutuhan top-up kalian juga, jadi jangan lupa top-up di D2C Gaming Store. Welcome back again to channel kala hari, di video kali ini akhirnya gue bisa bahas Kaedahara Kazuha, yang dimana dia akan rerun besok coy, tinggal 23 jam di waktu gue record sekarang. Dan buat kalian ya yang udah skip di 1.6 dan pengen Kazuha tiba-tiba di pertengahan Ark Inazuma, lalu yang gak dapet juga, akhirnya kalian punya kesempatan buat dapetin Kazuha coy. Ya, di video kali ini gue pengen bahas build-nya, gameplay-nya, dan lain-lain. Cuma ini sebagai reminder aja, karena gue yakin viewer-viewer gue, player game Cinepac di Indonesia ataupun dimanapun, itu udah pada pinter cara ngebuild karakter seperti apa. Ini hanya reminder dan referensi dan opini gue, supaya kalian bisa punya banyak pandangan aja seperti itu coy. Bahkan yang gak punya Kazuha aja udah pada persiapan kan build Kazuha-nya seperti apa. Dan oke deh, gak usah banyak bahasa-bahasi, tapi sebelum itu gue pengen showcase dulu, Kazuha, so let's check this out. Oke, tadi tuh udah showcase Kazuha gue, cukup unik ya, kalau Kazuha itu bisa kita variasin showcase-nya, karena dari pasifnya di Summon Swordmanship ini, ketika lu udah pake Cihaya Buru dan lu Planchetech, itu dia bakal memaksimalkan Planchetech-nya gitu. Karena disitu ketika lu invue suatu elemen ataupun absorb suatu elemen, itu terhitungnya damage, bukan damage roll ya, tapi damage dari Planchetech, tapi elemen yang sesuai yang diabsorb coy, jadi makanya Kazuha ini bisa Planchetech melt buat kalian fun showcase aja. Oke deh, sekarang gue pengen bahas dari kitnya Kazuha ya. Kazuha ini buffer yang bagus banget, kenapa? Karena dari pasifnya Poetic Ufobutsu, udah gue sering bahas di video-video lain juga. Sesuai elemental mastery dia ya, untuk setiapun elemental mastery yang dimiliki Kazuha, itu bakal di-convert ke elemental damage bonus ketika reaksi slow itu aktif coy. Di sini poinnya itu adalah 0,04%, jadi kalau misalkan singkatnya di Kazuha gue ini punya em978, itu kalau misalkan nge-swell bisa dapetin 39% ya, elemental damage bonus hampir 40%. Kalau misalkan mau dapet 40%, gue rasa lu harus dapetin 1000 elemental mastery di Kazuha coy. Selain itu, Kazuha juga bagus banget sebagai crowd control ya, dia enak banget dari elemental skillnya bakal nge-grouping ke satu titik gitu ya, dimana titik Kazuha berada gitu, jadi enak banget buat nge-grouping Hilichu, Wupro Flower, dan lain-lain. Banyak banget perdebatan build Kazuha ya, entah lu bingung elemental mastery-nya full aja, ataupun ada sentuhan critical rate, dan lain-lain. Sesuai pengalaman gue ya, selama gue main Kazuha hampir 2 tahun ini, gue cukup nyaman ya selama main Kazuha di build full elemental mastery, dengan sentuhan energi recharge sedikit, tanpa ada pun anemo damage bonus ataupun critical rate coy. Tapi untuk beberapa tim ataupun beberapa situasi, terkadang gue pake build attack juga, kayak misalkan jam pasir attack, anemo, circulate-nya critical rate ataupun critical damage, tetapi wajib memakai 4 viridescent. Ntar gue bakal bahas dari build-nya, tetapi disini gue mau ngasih info aja ke kalian, jangan salah kaprah gitu, kalau misalkan Kazuha full EM itu nggak ada damage, lu salah besar coy. Memang, kalau misalkan Kazuha semakin besar elemental mastery-nya, itu semakin bagus juga buat buff, ataupun buat elemental damage bonus yang diberikan untuk Kazuha ke elemen tertentu, seperti itu coy. Tapi jangan lupa juga nih, semakin besar elemental mastery sih Kazuha, semakin besar juga damage roll yang dihasilkan coy. Kazuha juga karakter yang mudah banget nih untuk ngedouble swirl, yang dimana double swirl itu berguna banget di tim nasional. Mau main di tim nasionalnya child, ataupun di tim klasik nasional, lu tinggal masukin Kazuha untuk menggantikan sucrose, itu gampang banget double swirl dan nggak ribet coy. Mungkin dari kalian beberapa masih ada yang bingung bagaimana cara kerja double swirl. Intinya kalau misalkan Kazuha bisa melakukan double swirl, itu bisa mengurangi 2 resisten elemen di musuh itu coy. Dan juga memberikan 2 elemental damage bonus sekaligus di karakter ataupun di party kita. Contohnya kalau misalkan lu bawa Xiangling dan juga Shinchu, otomatis damage Xiangling lu sakit, damage Shinchu lu sakit juga, karena lu mendapatkan elemental damage bonus dari Kazuha. Cara melakukan double swirl di Kazuha adalah, yang paling mudah ketika lu nge-apply suatu elemen ke musuh, biasanya sih hydro ya, dan kita bakal nge-apply diri kita dengan pyro, karena adanya Bennett, dan lu tinggal elemental burst aja. Elemental burstnya bakal nge-stroll hydro, dan lu tinggal elemental skill hold, yang dimana itu bakal mendapatkan 2 elemental damage bonus, dan juga double swirl. Dan kalau misalkan lebih simple, lu bisa melakukan hal yang sama, tetapi langsung elemental skill aja, cuman lu harus hold ya, jangan di-tap, karena itu ngaruh banget gitu. Kalau misalkan lu salah pencet, kayak misalkan elemental skill malah di-tap, itu nggak akan double swirl. Sekarang kita masuk ke pembahasan buildnya nih, ini build yang sering dibicarakan orang-orang, bahkan di live stream gue masih banyak yang bingung, bagaimana sih yang optimal cara nge-build Kazuha. Well, in my opinion, Kazuha paling the best adalah full AM coy. Full AM itu bagus banget buat, nge-boost elemental damage bonus, untuk karakter ataupun untuk party kita, yang dimana itu bakal memberikan damage maksimal. Sebelum kita bahas statnya Kazuha, Kazuha wajib banget membawa 4 set Viridescent, yang dimana dari 4 VV ini bakal mengurangi 40% elemental resistance, yang dimana itu cukup besar, dan juga meningkatkan 60% slow damage. Bayangin, bayangin, elemental reaction transformative udah di-buff. Ditambah membawa 4 Viridescent, ada 60% slow damage. Jadi semakin besar elemental mastery lu, semakin sakit damage dari elemental reaction Kazuha coy, dari slow-nya. Dan untuk stat yang dicari apa aja sih bang? Yaitu elemental mastery, elemental mastery dan juga elemental mastery. Tapi tergantung nih, kalau misalkan elemental mastery lu di substratenya ampas-ampas, gak ada energy recharge, gue rekomendasi lu memakai jam pasir energy recharge. Kenapa energy recharge itu penting banget buat Kazuha? Untuk memaksimalkan uptime burst-nya si Kazuha ini coy. Nah Kazuha ini dari elemental burst-nya, dia ketika off-field pun masih bisa memberikan elemental damage bonus, sesuai apa yang di-absorb lalu destroy coy. Jadi bagus banget buat memberikan elemental damage bonus yang konsisten. Oke, untuk build yang lainnya, selain elemental mastery full, buat kalian yang baru gacha Kazuha mungkin besok ya, kalian kalau misalkan untuk farming 4 Viridescent itu agak sulit ya, kalau misalkan spesifik triple elemental mastery, itu gue akuin sulit banget. Untuk sementara lu bisa mix dulu aja, cuman tetep aja ya, untuk endgame build-nya sebagai support karakter, dan juga sub DPS karakter, Kazuha wajib banget full EF, ataupun energy recharge, elemental mastery, dan juga elemental mastery. Dan dari substratenya juga, fokusnya energy recharge, elemental mastery, dan select attack percent pun tidak apa-apa coy. Nah, disini lu bisa mix, misalkan lu pake elemental mastery, gobladnya attack atau anemo, circulatnya lu bisa pake elemental mastery, ataupun critical rate. Cuman diusahakan, kalau bisa ya full elemental mastery gitu coy. Nah, untuk build attack anemo critical rate, bisa nggak bang? Bisa-bisa aja sih sebenernya, selama Kazuha memegang 4 Viridescent. Cuman dari damage trollnya, nggak akan sesakit itu, dan juga buff elemental damage bonusnya, itu nggak akan maksimal. Cuman itu bakal di-convert, ke damage anemo-nya yang super sakit. Cuman dengan catatan ya, Kazuha tidak bisa menurut gua, memakai gladi fiery coy. Dia wajib 4 Viridescent, karena Kazuha ini bagus banget bermain reaction, bersama Xiangling, Shinshu, Fischl, Beidou, Ayato, Yellan, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan lu bermain, dengan elemen, yang dimana elemennya itu, elemen reaction, agak sayang, kalau misalkan Kazuha tidak memakai 4 set Viridescent. Yang penting ada dulu 4 set Viridescent-nya, elemental mastery-nya lu bisa farming pelan-pelan coy. Kalau gua pribadi, dengan build seperti ini, ini udah nyaman banget nih. Elemental mastery dapet 978, energy recharge dapet 150%, ini udah cukup banget coy. Tapi kalau misalkan main di tim Krayo, kayak misalkan di tim Freeze, dan kita bener-bener, musuhnya itu nggak banyak ya, nggak banyak partikel yang dihasilkan, kayak misalkan lawan nama Gukenki, lawan nama PME, gua harap sih kalian bisa nge-consider lagi, naikin airnya ke angka 160% coy. Biasanya gua bakal ganti jam pasirnya ke energy recharge, ya, lalu gua boost lagi elemental mastery-nya, dari bagian subset dari plume-nya. Kayak misalkan ini kan 61, gua bakal boost ke 79. Masih dapet di angka 845. Masih bagus banget ini ya, sekali nge-stroll bisa dapetin 35% mungkin. Dan dari energy recharge-nya hampir 200%. Nah, buat kalian yang kesulitan buat farming energy recharge di bagian jam pasir, nggak apa-apa. Selama lu udah pake full EM, misalkan, dan lu bisa pake weapon-nya ini, yang ada energy recharge-nya. Contohnya kayak misalkan sacrificial, favor nears, dan juga fast ring desire. Oke, sekarang kita bahas best weapon Kazuha. Ini singkat saja. Yang pertama itu ada freedom sword dan juga iron sting. Kalau misalkan freedom sword itu tier SS-nya, kenapa? Karena itu selain besar elemental mastery-nya, dan juga punya pasif yang memberikan elemental mastery dan juga attack percent. Bagus banget coy. Kedua ada iron sting. Iron sting bagus karena elemental mastery-nya besar banget di sini. Walaupun dari pasifnya, ataupun invu stingernya ini nggak terlalu dipikirkan banget gitu. Ya lumayan lah ya, ada elemental damage coy. Kedua itu ada sacrificial sword. Kenapa sacrificial sword bagus banget? Karena Kazuha dengan melakukan 2x elemental skill itu bakal memperlencar elemental burst dia. Ditambah kalau misalkan bermain di team taser, yang dimana kita butuh banget crowd itu nyatu semua, Kazuha dengan mudah bisa mempersatukan crowd dengan mudah coy. Dan di sini direkomendasikan banget, kalau misalkan lu bermain di team taser, lu memakai sacrificial sword agar lebih mudah grouping aja seperti itu. Bagaimana dengan Favonius Sword? Gua sih nggak terlalu rekomendasi Favonius Sword. Kenapa? Walaupun era besar, bagus gitu ya. Tapi dari win company-nya ini nggak terlalu efektif menurut gua. Dia bagus sebagai battery dari Favonius Series, Cuma Kazuha ini kita lihat lagi build-nya itu full elemental mastery. Kecuali lu bener-bener punya critical rate ya, di bagian substrat bisa dapetin 55% gitu, tanpa harus mengganti elemental mastery di sirklet gitu. Karena kalau misalkan ini elemental mastery diganti ke sirklet, itu jatuhnya udah DPS luas menurut gua untuk DPS kalian. Kayak misalkan buat Hutao, ataupun misalkan buat Ayaka gitu ya. Jadi damage-nya bakal berkurang banget. Agak disayangkan gitu. Jadi gua harap sih kalau misalkan lu pakenya Favonius Sword, ya silahkan sebenarnya. Cuma buat ngambil energi recharge, cuman masih ada weapon lain gitu, yang ada energi recharge-nya. Yaitu sacrificial sword, ataupun fast ring desire coy. Ini weapon F2P. Cuman emang nggak semua orang punya gitu. Tapi ini weapon bisa dipakai Kazuha sebenarnya. Area tinggi dan juga pasifnya bagus banget buat damage elemental skill. Ditambah ada critical rate 12% buat damage elemental skill kita coy. Terakhir lu bisa pake dark iron sword-nya ya, yang pengen banyak gaya, karena ini pedangnya bagus ya. Menurut gua bagus. Bagusnya tuh bukan bagus yang bagus banget gitu. Tapi dari desainnya unik aja gitu. Dan untuk warnanya cocok sama Kazuha. Dan punya elemen-elemen mastery yang cukup besar juga ya. Hampir setara iron sting gitu. Di bawah dikit doang. Tapi best stack-nya kecil dan juga pasifnya overloaded ini ya nggak terlalu ini banget lah ya. Karena nggak bisa di-refine setau gua ya. Tapi kalau misalkan ada info, bisa di-refine kasih setau gua aja di kolom komentar coy. Oke, untuk build weapon dan juga artifact, simple ya. Yang penting 4 viridesan, full EM, dan juga ada energy recharge-nya. Weapon-nya ya elemen-elemen mastery ataupun energy recharge. Kalau misalkan eleflex nggak gua rekomendasi, menang best stack doang, tapi EM-nya kecil. Usahain EM-nya di atas 700. Kalau bisa, energy recharge-nya 150 ke atas coy. Itu udah maksimal banget buat di Kazuha. Pengecualian kalau buat kalian yang main bareng Raiden Shogun ya, dimana Shogun bagus banget buat battery timah sendiri, lu bisa maksimalin EM Kazuha tanpa harus memikirkan energy recharge di atas 150%. Jadi maksimalin EM-nya aja buat ngeboost electro damage bonus si Raiden Shogun ini coy. Dan kita pengen bahas dari konstelasinya dan juga weapon Freedom Sword, yang dimana orang-orang kebingungan, lebih baik ngambil C2 apa Freedom Sword. In my opinion, C2 lebih superior coy dibandingin Freedom Sword. Kenapa? Ketika lu pake elemental burst itu bakal meningkatkan 200 elemental mastery kayak Dereha Kazuha. Yang dimana kalau misalkan lu punya 1000 EM, auto 1200 elemental mastery lu. Dan disitu dia bakal sharing juga 200 elemental mastery ke karakter yang ada di area elemental burst-nya, ataupun di Kazuha slash-nya. Jadi untuk showcase-showcase buat speedrun abyss itu enak banget. Bukan berarti untuk dapetin Freedom Sword itu jelek, bagus. Cuman untuk priority-nya, gua sih rekomendasi ambil C2 dulu baru ambil Freedom Sword kalau ada Primojem lebih coy. Dan kalau misalkan dipikir-pikir secara value sendiri, secara value Primojem, ataupun secara price-nya, kayaknya lebih mahal weapon. Karena weapon ini agak galau juga. Lu rate off bisa dapet sebelahnya, bisa dapet yang lain gitu kan agak bahaya. Cuman kalau misalkan dapetin konselasi, kalau misalkan lu lagi rate off Hoki menang, ya nggak sih? Kalau misalkan lagi rate off kalah, yaudah lu kalah ntar rate on lagi. Seperti itu kan? Cuman ya kembali ke pilihan kalian masing-masing. Cuman kalau gua pribadi, gua bakal ngambil konselasi 2 Kazuha. Konselasi Kazuha yang paling penting mana aja bang? Selain C2 dan juga C1. Oke, C3 ya. Menambahkan level elemental skill. Menurut gua nggak penting, kecuali lu pengen main anemo damage di Kazuha ya. Ini bisa. Cuman kalau misalkan sebagai buffer, skip, nggak penting. C4 disini dia bakal memberikan energi. Yang dimana Kazuha kalau misalkan lu udah punya air yang cukup, energinya udah nggak ada masalah, nggak ada energi issue. C5, nambahin level elemental burst, yang dimana itu menambahkan damage anemonya, nggak penting juga. Tapi kalau C6-nya disini sih agak pengecualian menurut gua ya. Ini buat Weller-Weller sih yang suka banget showcase- showcase mungkin ataupun speedrun abyss dengan karakter unik. Ya, Kazuha C6 bagus gitu. Karena kalau lu pake elemental burst elemental skill, itu bakal nge-infuse enaknya si Kazuha jadi anemo infuse. Dan juga setiap pun elemental masternya bakal di-convert, meningkatkan 0,2% damage normal, charge, dan juga plan cetek coy. Ya, bisa-bisa aja. Cuman buat gua kejauhan C6 gitu ya. C2 cukup lah. Dan untuk talentanya, Kazuha nggak terlalu penting dinaikin sebenarnya ke level 9-10. Kecuali lu pengen showcase damage anemonya. Cuman kalau misalkan cuman buat buffer level 5, level 6 juga cukup banget kok. Oke, untuk base timnya Kazuha udah nggak perlu gua bahas lagi ya. Karena Kazuha ini karakter yang fleksibel banget. Bisa dikategorikan kalau misalkan kita untuk reaction, untuk mono elemen, dia bagus banget. Cuman tidak seperti Sucrose yang dimana Sucrose itu bagus banget di C6 ketika lu bermain team reaction. Kayak misalkan team Vap, team Meld, gitu. Itu Sucrose lebih bagus. Karena dia sharing elemental mastery dibanding channel Kazuha yang hanya elemental damage bonus. Cuman kalau misalkan dari segi fleksibel bisa masuk ke dua-duanya, Kazuha jawabannya coy. Walaupun dia reaction nggak terlalu bagus di channel, cuman di team mono elemen dia bagus banget. Oke deh guys, segitu dulu aja. Nggak terlalu panjang ya. Karena gua rasa juga Kazuha simple banget build-nya. Karakter yang cukup F2P friendly juga. Dari weapon-nya juga bisa di-craft. Dari artifact-nya juga hanya 4 firdessen. Walaupun artifact-nya ini sedikit menyedihkan. Ya, kadang-kadang dapet dev HP juga. Cuman yang namanya farming artifact ya, semangat aja coy. Oke deh, sebagai penutupan, gua pengen spiral abyss membawa Kazuha. Good luck buat kalian yang mau gajah Kazuha besok. Gua kalahari, sign out. See you on the next video. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!